Saudara, polisi memeriksa kejuaan tersangka pembunuhan perempuan di dekat lobi apartemen Tanjung Duren, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. AHA, pelaku pembunuhan terhadap wanita di dekat lobi apartemen Tanjung Duren, Jakarta Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjani observasi kejuaan. Observasi kejuaan dilakukan karena banyaknya kejanggalan dan pelaku kerap memberikan keterangan berubah-ubah. Hasil observasi kejuaan akan keluar seminggu ke depan untuk menentukan langkah hukum yang dilakukan polisi terhadap tersangka. Ya seperti yang kita sampaikan dari awal, dari mulai keterangannya berubah-ubah, penyampaian yang tidak relevan, ya memang kalau ke arah sana ada dugaan ke arah sana. Namun kita tidak bisa memastikan 100% karena kita harus memastikan itu dengan medis atau yang berwenang. Nah untuk itu kita sekarang melakukan observasi terhadap kejuaannya. Ya kurang lebih paling cepat satu minggu depan ya, karena kan observasi. Jadi dari observasi ini juga dilihat perilakunya setiap hari seperti apa, sehingga itu nanti menentukan memang apakah memang yang bersabutan ini memiliki kejuaan atau tidak. Polsek Tanjung Duren sudah memeriksa kerabat dan keluarga korban serta keluarga pelaku pembunuh seorang perempuan berusia 44 tahun di dekat lobi apartemen kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari pemeriksaan sementara termasuk kepada keluarga pelaku, polisi mengatakan pelaku adalah pengangguran dan kerap bersikap aneh juga sering memberikan jawaban tak relevan. Sejauh ini dari keterangan saksi yang kita miliki demikian, ya jadi tidak ada target tertentu, jadi dia memang ingin melakukan suatu tindakan ini, tapi dia tidak ada target tertentu. Jadi saya juga di rumah ini juga memiliki pola perilaku yang tidak wajar, ya aneh. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna menilai pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Pelaku terinternal itu biasanya dari kesehatan mental yang tergambung. Nah, bisa dari psikopat atau psikosis atau halusinasi yang mereka mengalami halusinasi, sehingga mereka sering mendapatkan bisikan-bisikan atau arahan-arahan dari suara-suara tertentu yang membuat mereka menjadi ingin melakukan agresivitas terhadap seseorang. Nah, ini tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Biasanya sudah terjadi sekian lama, tetapi tidak terindikasi atau tidak terdeteksi oleh keluarga. Atau bisa juga terdeteksi oleh keluarga, tetapi keluarga mengabaikan, sehingga dianok sesuatu yang normal. Pelaku sebelumnya ditangkap saat setelah melakukan aksinya. Di saat ini, polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan serangan terhadap korban. Tim Liputan Kompas TV Jakarta